Oke, kita lanjut penurunan persamaan difusivitas yang part 2, jadi kita akan bahas PDP yang sangat terkenal di teknik perminyakan, waktu itu kita sudah bahas sampai persamaan kontinitas, asal mula dari mana? Nah, dari mass balance, oke? Mass balance, terus kita dapat persamaan kontinitas. Nah, selanjutnya kita mau dapat divisivity equation, kita butuh persamaan aliran media berpori, persamaan Darcy, sama satu lagi EOS, equation of state, oke? Jadi, persamaan Darcy sudah dibahas, nah, kita akan bahas dulu equation of state. Equation of state yang mau dibahas di sini adalah isothermal compressibility, jadi isothermal compressibility. Untuk bahasa Indonesia, compressibility isothermal, oke? Yang artinya apa? Kita akan bahas ada 2 compressibility isothermal, untuk fluidanya, sama untuk batuannya. Oke, untuk fluida simbol kita itu C, compressibility, fluid. Oke, batuan, compressibility, rock, batuan. Nah, persamaannya ini, untuk detailnya nggak akan saya bahas dulu, jadi, compressibility fluid itu, persamaannya adalah 1 per rho, 2 rho, 2 P. Jadi, kadang ini juga ditulis C, rho, gitu. Oke, nah, kalau kita lihat ada fluida, tekanannya itu tinggi, otomatis masa jenisnya itu makin tinggi. Jadi, kita tidak perlu tanda negatif di sini, oke? Ketika tekanannya tinggi, densitas juga akan meningkat, jadi kita tidak perlu tanda negatif, gitu. Nah, terus, kalau untuk yang batuan, jadi, C, rock, itu adalah 1 per porositas, 2, porositas, 2, P. Oke, jadi, kalau untuk ini, jadi kita ada pori, nah, ketika tekanannya naik, otomatis porinya akan terdorong semakin lebar, gitu kan? Jadi, ketika tekanannya naik, porositasnya juga naik, jadi kita tidak perlu tanda negatif. Tapi di sini ada tanda yang penting yang kita perlukan, yaitu, tanda T kecil di bawah sini, T. Di sini juga, T. Oke, yang artinya, kita turunan porositas terhadap tekanan, atau densitas terhadap tekanan itu pada temperatur konstan, makanya namanya ini isothermal compressibility, oke? Pada temperatur konstan. Nah, ini akan kita gunakan untuk menurunkan persamaan difusivitas. Sama satu lagi, persamaan Darcy, oke? Minus K per Mu, 2P, 2X, 2VX. Oke? Jadi, kita balik dulu ke persamaan kontinuitas, oke? Persamaan kontinuitas itu ini, nah, kita lanjutkan dari sana. Jadi, minus Do, Rho, V, Do, X, sama dengan Do, Rho, porositas, Do, T. Oke? Ini persamaan kontinuitas, kita substitusikan persamaan Darcy sama isothermal compressibility ini, oke? Jadi, kita substitusikan V, sama nanti compressibility akan pakai sini. Jadi, mulai dari sini ke depannya itu semuanya hanya matematika, hanya kalkulus, oke? Kita lakukan turunan perkalian. Jadi, turunan dari U kali V, itu kan U aksen V tambah V aksen U, gitu ya. Jadi, ini kita lakukan turunan perkalian. Jadinya, jangan lupa substitusikan persamaan Darcy dulu, ini jadi, minus Do, Do, X, Rho, kali V itu minus K per Mu, Do, V, Do, X, oke? Kali Rho. Sama dengan, untuk yang kanan, turunan perkaliannya itu jadinya U aksen, berarti U aksen, kali V, tambah V aksen, kali U. Oke? Jadi, pakai turunan perkalian aja. Nah, selanjutnya, di sini kalau kita perhatikan, kita sudah punya persamaan Isothermal Compressibility. Satu per Rho, Do, Rho, Do, P, terhadap tekanan. Tapi di sini, Do, Rho, Do, T, terhadap waktu. Nah, kita pakai aturan rantai, oke? Pakai aturan rantai supaya dia bisa menjadi terhadap tekanan. Jadi, contoh, Do, Rho, Do, T, kita paksa jadi terhadap tekanan, tapi kan ini terhadap waktu, jadi kita harus sekali lagi, Do, P, Do, T, oke? Jadi, kita gunakan aturan rantai, atau bahasa Inggrisnya itu Chain Rule. Oke, maka, yang ruas kanan ini, atau kita bahas dari kiri dulu, apabila kita asumsikan permeability sama viscosity ini konstan terhadap jarak, maka ini boleh keluar dari turunannya. Tanda negatifnya pun bisa coret. Jadi, K per Mu, Do, Do, X, dari Rho, Do, P, Do, X, oke? Nah, yang kanan ini, jadi, porosity. Nah, kita jadiin aturan rantai city ini, makanya ini jadi Do, Rho, Do, P. Yang ini juga Do, V, Do, P, kali dengan Do, P, Do, T, oke? Jadi, sekarang lanjutin lagi, yang ini kita belum melakukan turunan perkalian ya. Jadi, turunan perkalian dulu, K per Mu. U aksen V, berarti U aksen, Do, Rho, Do, X, kali V, Do, P, Do, X, tambah V aksen, Do, P, Do, X, diturunin lagi terhadap X, jadi turunan kedua ya, kali U. Jadi, turunan kedua. Nah, sekarang balik lagi ke persamaan isothermal compressibility. Kita maunya itu 1 per V, Do, V, Do, P. Atau untuk yang di sini, 1 per Rho, jadi bukan V. Maka caranya kita tarik keluar. Oke, jadi otomatis di sini tinggal 1 per Rho, Do, Rho, Do, P. Dan di sini, 1 per V, Do, V, Do, P. Jangan lupa di sini ada Do, P, Do, T. Oke? Nah, kalau sudah di sini kan kita sudah dapet nih ini, kompresibilitas fluida. Oke? Kalau yang ini, kompresibilitas batuan. Nanti kalau kita jumlahkan ini, oke? Kita sebutnya itu kompresibilitas total, CT. Oke? Untuk sementara, yang ini saya pindah ke ruas kiri dulu. Oke? Jadi, ini saya copy dulu. Oke, kita geser dulu ke atas. Oke? Nah, jadi kita pindah ke ruas kiri. Jadinya ini K per Mu V. Rho-nya saya masukin ke dalam saja. Jadi ini jadi 1 per Rho. Nah, ini saya paksakan juga. Ini Do, Rho. Saya maunya itu Do, P. Tapi harus sekali lagi Do, P, Do, X. Oke? Do, P, Do, X. Dikali lagi dengan Do, P, Do, X. Jadi dari Do, Rho, Do, X ini kan jadi Do, Rho, Do, P. Do, P, Do, X. Dikali dengan Do, P, Do, X lagi. Ini bukan turunan kedua, tapi kuadrat. Oke? Hati-hati. Tambah. Jangan lupa kita bagi dengan Rho. Jadi Rho-nya hilang. Ini jadi Do, Do, P, Do, X kuadrat. Lalu di kanan ini jadinya C total Do, P, Do, T. Nah, kita ketemu lagi dengan bentuk ini. Yaitu C Rho. Oke? Kompresibilitas lidah. Kalau kita susun persamaannya ulang, Jadinya itu K per V, Mu, C, T sama dengan H. K per V, Mu, C, T dikali dengan C Rho kali Do, P, Do, X dikuadratkan. Tambah dengan Do, 2, P, Do, X kuadrat. Terus sama dengan Do, P. Do, T. Oke? Nah, sampai di sini persamaannya sudah selesai. Jadi ini persamaan difusivitas. Tapi kita mau bentuk yang lebih sederhana. Jadi kita lakukan pendekatan. Nah, pendekatan yang bisa kita pakai. Nilai dari C Rho ini, kompresibilitas fluida. Oke? Apalagi untuk air, itu ordernya bisa sampai 10-5 sampai 10-6. Jadi nilainya ini sangat kecil. Oke? Belum lagi kalau misalnya gradien tekanannya nggak gitu besar. Saya ambil contoh, misalnya gradien tekanannya itu 0,5. Lalu dikuadratkan. Maka otomatis semakin kecil. Jadi, perkalian antara C Rho sama Do, P, Do, X dikuadratkan itu sangat kecil. Maka kita boleh anggap mendekati 0 atau istilahnya itu negligible. Dapat dikuadratkan. Dapat diabaikan. Oke? Jadi ini negligible. Sehingga persamaan kita bentuknya akan menjadi lebih sederhana. Yaitu, K per V mu Ct do 2P do X kuadrat sama dengan do P do T. Oke? Jadi ini persamaan difusivitas yang paling umum bentuknya seperti ini. Atau kalau kita mau sederhanain tulisannya, berarti Pt sama dengan alpha Pxx. Masih ingat kan? Kalau subscribe ini maksudnya turunan pertama. Nah, terus alpha ini alpha. Alpha ini ya konstanta ini. Kita sebutnya alpha. K per V mu Ct. Oke? Kita sebutnya ini adalah konstanta difusivitas. Bahasa Inggrisnya diffusivity constant. Oke? Jadi ini. Ini adalah diffusivity equation. Lalu, kalau misalnya kita mau untuk yang 2 dimensi atau 3 dimensi, maka kita balik aja ke modelnya ini. Berarti yang ini kan hanya di sumbu X ya. Sekarang ada alirannya juga, yaitu di sumbu Y sama sumbu Z. Misalnya seperti itu. Maka otomatis akan dapat tambahan key dari sumbu Y sama sumbu Z kan? Yaudah. Jadi, Rho A, V, In ini kita jumlah-jumlahkan saja. Jumlahkan antara yang sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Jadi, hasil akhirnya itu sebenarnya sama saja. Kita tinggal ikuti. Nanti hasilnya itu ya jadinya Pt. Sama dengan alpha kali Pxx, tambah Pyy, tambah Pzz. Oke? Nah, kalau mau lebih sederhana lagi, jadi saya akan perkenalkan notasi yang namanya itu untuk pertama yang paling gampang dulu. Nabla ini, atau kita sebut Del. ini adalah Gradien. Oke? Jadi, kadang disebutnya itu cuma Grad, atau simbolnya itu Nabla, atau Del. Oke? Jadi, ini artinya turunan pertama. Jadi, simbol Nabla ini adalah faktor yang istrinya turunan pertama. Do, Do, X. Do, Do, Y. Do, Do, Z. Untuk tiga dimensi ya. Jadi, selanjutnya, saya akan perkenalkan lagi sama yang namanya Divergence. Oke? Jadi, Nabla, Dot. Kita sebutnya Divergence, atau singkatnya itu hanya Div. Oke? Divergence. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, kita hitung seperti biasa saja. Jadi, Nabla, misalkan, Dot dengan P. Artinya itu, Nabla itu kan, ya ini, Do, Do, X. Do, Do, Y. Do, Do, Z. Didotkan dengan P. Jadi, otomatis, Nabla, Dot, P. Hasilnya adalah P, X. Tambah, P, Y. Tambah, P, Z. Oke? Jangan lupa, hasil kali Dot itu. Ini kali ini, ditambah dengan ini kali ini, tambah ini kali ini. Hasilnya setiap ini. Oke? Ini sebutannya adalah Divergence. Kalau untuk trivia sedikit, kalau Nabla, Cross. Oke? Itu kita sebutnya Call. Nah, selanjutnya, kalau kita mau yang turunan kedua, berarti kita langsung saja ambil Nabla, Didotkan dengan Gradien dari P. Oke? Jadi, otomatis, hasilnya kita dapat Do, Do, X. Do, Do, Y. Do, Do, Z. Didotkan dengan Gradien dari P. Jadi, P, X. P, Y. P, Z. Baru kita lakukan perkalian Dot ya. Maka, hasilnya itu Do, Dot Do, P. Itu sama dengan ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Ya ini, hasilnya yang kita mau, yang singkatan ini. P, X, X. P, Y, Y. P, Z, Z. Oke? Nah, ini juga ada istilahnya. Ini berarti kan Divergence dari Gradien ya. Oke? Nah, ini kita sebut sebagai Operator Laplacian. Oke, jadi Laplacian. Nah, Laplacian itu simbolnya banyak. Bisa Nabla 2 atau Nabla dot Nabla atau Delta seperti Delta biasa. Nah, tapi bentuknya lebih tajam gitu. Nah, ini kita sebutnya Laplacian. Oleh sebab itu persamaan yang 3 dimensi ini kita dapat buat lebih singkat lagi. TT sama dengan Alpha Laplacian dari P atau Alpha public order dari P gak ada dot ya gak ada dot atau Alpha Divergence dari Gradien P Oke? Mungkin kalian sukanya ini atau mungkin kalian lebih suka yang ini nah, itu terserah. Jadi banyak cara penulisannya dan inilah Diffusivity Equation. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax